Pemirsa kebakaran hebat terjadi di salah satu gudang kapuk yang berada di desa Tlogo Ayu, Kecamatan Gabus. Dalam hitungan kurang dari satu jam, korban kubaran api maksudnya membakar sedikitnya 4 gudang kapuk yang biasa digunakan untuk penyimpanan dan tempat produksi kasur busa. Petugas dari pemadam kebakaran berjibaku untuk berusaha memadamkan api yang telah membakar gudang kapuk di desa Tlogo Ayu. Kubaran api dilaporkan mulai membesar sekitar pukul 11.50 waktu Indonesia Barat. Salah satu gedung kapuk di desa Tlogo Ayu ini merupakan tempat yang biasa digunakan untuk menyimpan kapuk sekaligus pusat produksi pembuatan kasur busa. Kubaran api yang semakin membesar membuat warga sekitar ikut panik dan berupaya mengevakuasi barang yang masih bisa diselamatkan. Selain itu, warga yang berada di lokasi ikut membantu proses pemadaman menggunakan peralatan seadanya dengan memanfaatkan sumber air di sekitar gudang. Dengan mengerahkan empat unit mobil pemadam kebakaran, petugas sempat kesulitan dalam proses pemadaman lantaran berjaraknya titik kebakaran yang berbeda di empat lokasi berbeda. Sejak kejadian TKP gudang kapuk di desa Tlogo Ayu, saya mendapat laporan dari Bapak Kades yang adanya gudang kapuk terbukar milik Pak Konomo. Tepatnya jam 11.50. Saya segera meluncur, TKP tidak lebih dari 12 menit. Kita sudah sampai TKP langsung kita melakukan penyesuatan atau perdinginan. Karena ada beberapa titik, kita agak kesulitan. Yang penting kita, HP tidak melebar ke area yang belum terbakar. Berapa unit Pak yang dikerahkan Pak? Kita menggerahkan empat unit, sepuluh anggota damkar sementara. Ini ada kesulitan Pak untuk pemadamkan ini Pak? Ya, kesulitan kita ada beberapa titik saja. Tapi masa ases jalan, lancar, sumber air sementara cukup. Hanya kita kesulitan hanya beberapa titik. Kalau hasilnya kita mudah ya. Mungkin ini kita akan berulang mengisi air lagi ya. Sementara itu terkait perkiraan penyebab kebakaran dan total kerugian akibat kebakaran masih dalam proses penyidikan dari pihak kepolisian. Oksan Nurajai, Simpang Lima TV, melaporkan.